Menanggapi pernyataan Arte Ria Dahlan terkait permintaan pencopotan Kajati yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menilainya berlebihan. Selain itu Rituan Kamil meminta agar Arte Ria Dahlan meminta maaf kepada masyarakat Sunda di Nusantara. Pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Arte Ria Dahlan saat rapat kerja dengan jaksa agung menuai kritikan. Arte Ria meminta jaksa agung mencopot seorang kepala kejaksaan tinggi yang berbicara dengan bahasa Sunda dalam rapat. Ada kritik sedikit Pak Jaya, ada Kak Jati Pak yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu Pak, kita ini Indonesia Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda nanti orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Pernyataan Arte Ria menuai protes dari sejumlah pihak, baik seniman hingga politikus asal Sunda. Termasuk Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil. Menurut Kang Emil, bahasa daerah mewarnai tutur kata yang mencerminkan kekayaan dan keberagaman Indonesia. Pernyataan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu karena biasanya bahasa daerah digunakan saat pemukaan dan penutupan serta ceretukan di tanah rapat. Untuk itu, Rituan Kamil meminta Arte Ria Dahlan untuk meminta maaf kepada masyarakat Sunda Nusantara. Hal ini agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Kita ini terbagi dua dalam melihat perbedaan. Ada yang melihat perbedaan itu sebagai kekayaan, sebagai rahmat. Saya berharap mayoritas kita melihat perbedaan seperti itu. Ada yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Itu yang harus kita lawan kira-kira. Sementara menangkapi kritikan kepada dirinya, Arte Ria meminta masyarakat untuk melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Apabila tidak terima dengan pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Sunda. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Yusmara, INews melaporkan. Jawa Barat, Diki Yusmara, INews melaporkan.